Intro Sidang terhadap empat terdakwa warga negara Taiwan atas kepemilikan 1,3 ton sabu yang diselundupkan melalui perairan Batam kembali digelar di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Chandra didampingi Redite dan Yona Lamerosa serta Alma, jaksa penelit umum dari Kejaksaan Agung RI. Sementara itu, keempat terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh seorang penerjemah bahasa dan tim penasehat hukumnya. Penyidik BNN ini dihadirkan karena menurut para terdakwa pada persidangan sebelumnya mengatakan bahwa pada saat penyidikan mereka tidak didampingi penasehat hukumnya serta mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para penyidik. Menurut Kombes Polsri Ana, selaku penyidik di BNN Pusat pada saat melakukan penyidikan sudah menjalankan SOP yang sudah ditetapkan dan sudah memperlakukan para terdakwa dengan baik. Pada saat pemeriksaan yang saksi lakukan, apa SOP yang saksi lakukan oleh penyidik hukum? Ada berapa orang penyidik hukum yang mendampingi mereka? Dua. Saksi ingat siapa namanya? Tandung Pitoro, Togar. Pada saat saksi pemeriksa beropan, selain dari saksi, siapa lagi penyidik yang meriksa dari para terdakwa? Saya sendiri. Sri Ana menambahkan, sebelum melakukan penyidikan terhadap keempat terdakwa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan penasehat hukum terdakwa serta meminta bantuan penerjemah bahasa untuk mentranslate bahasa sebelum dimasukkan ke dalam BAP. Sri Ana juga menyampaikan bahwa pada saat proses penyidikan, petugas tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan terhadap para terdakwa seperti yang diutarakan oleh para terdakwa. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.